Intro Halo semua, balik lagi di channel Youtubenya Nyuratu Kaca Film bareng gue Rahmat nah, jadi di video kali ini gue akan ngebahas salah satu brand kaca film yang udah kawakan di Indonesia brand apa sih? yaitu Cip F1 nah, mungkin udah ada yang tau nih temen-temen merek Cip F1 tapi belum tau nih seputar produknya seperti apa, bagaimana nah, jadi kali ini kita akan membahas seputar produk Cip F1 nanti juga gue akan membuat video demo video demo seperti apa, ikutin aja videonya nah, jadi di video kali ini kita akan membahas kaca film Cip F1 kaca film Cip F1 adalah kaca film yang udah punya experience rumah yang lama ya di Indonesia kaca film Cip F1 juga udah banyak kerjasama dengan ATPM-ATPM dan biasanya itu mobil-mobil Toyota itu, mobil barunya itu udah pake kaca film Cip F1 bawaan dari showroom nah, jadi kali ini gue akan membahas secara detail seputar produk Cip F1 jadi Cip F1 itu dia punya beberapa tipe yang pertama itu ada black narrow dan yang kedua itu ada black security nah, jadi dia cuma ada dua tipe ini jadi kaca film Cip F1 ini yang dipasangkan di mobil baru sama yang kita jual belikan di toko kaca film itu berbeda jadi kaca film yang memang bonus dari showroom itu kaca film khusus tidak dijual belikan di toko kaca film seperti kita nah, jadi dua tipe ini adalah dua tipe yang memang dipasarkan di market Indonesia yang pertama itu black narrow black narrow ini adalah kaca film dengan kemampuan tolak panas range-nya itu di angka 50-70% dia itu harganya kisaran di angka 2 jutaan nah, yang kedua itu black security jadi black security ini adalah tipe unggulannya Cip F1 kenapa? karena memang black security ini adalah kaca film dengan spesifikasi premium tapi harganya tidak terlalu mahal sudah gitu, black security ini dia punya manfaatnya itu lebih punya fungsinya itu lebih dibandingkan dengan kaca film pada umumnya nah, black security ini adalah kaca film dengan kemampuan tolak panas range-nya itu di angka 80-95% terus, black security juga dia punya clarity kejernihan filmnya juga oke better dibandingkan dengan yang black narrow tapi bukan berarti yang black narrow jelek ya enggak, tapi yang black security memang lebih better nah, terus memang dia fungsi security-nya itu ada fungsi security-nya jadi kaca film-kaca film biasa kaca film-kaca film pada umumnya itu hanya menolak panas, menolak UV tapi tidak ada safety film nah, kaca film black security ini adalah kaca film pertama di Indonesia yang punya kemampuan tolak panas tinggi terus ada warnanya udah gitu safety film nah, jadi buat teman-teman nih yang takut kaca mobilnya pecah kena benturan ataupun kena kerikil-kerikil batu nah, saya saranin pakai kaca film GPF-1 black security nah, di samping dari itu dia punya kemampuan tolak panasnya juga bagus kemampuan tolak UV-nya juga bagus yang pasti dia punya kejernihan film dan clarity film juga oke dan yang pasti lagi kaca filmnya itu hitam hitam pekat pekat banget jadi cocok banget nih buat teman-teman yang suka kaca film yang warnanya hitam pekat nah, mungkin itu sedikit yang bisa gue jelasin di GPF-1 antara black narrow dengan black security nah, jadi kali ini gue juga pengen buat demo demo seperti apa jadi, gue punya alat nah, alat ini buat ngetes kemampuan security film si black security nanti kita bandingkan dengan merek lain seberapa bedanya safety film antara kaca film biasa pada umumnya dengan kaca film black security ayo, kita buat video demonya nah, jadi sekarang gue disini punya alat demo alat demo ini fungsinya buat ngetes safety film jadi kemampuan tahan benturnya itu sampai di mana tapi sebelum kita tes safety filmnya kita tes dulu kemampuan si kaca film tersebut penolakan panasnya itu seperti apa jadi disini ada 3 opsi yang pertama itu tanpa kaca film yang kedua itu merek kaca film yang lagi viral yaitu black terus yang ketiga itu GPF-1 black security nah, kita tunggu dulu 30 menit setelah terjemur selama 30 menit dia punya kinerja penolakan panasnya seperti apa nanti kita cek kita ada alat termometer yaudah, kita tunggu dulu selama 30 menit jadi ini udah kita jemur selama 30 menit sekarang kita tes seberapa bedanya antara nggak pakai kaca film sama pakai kaca film yang lagi viral terus sama GPF-1 black security nah, sekarang ini yang pertama ini tanpa kaca film tanpa kaca film itu dia ada di angka 49 celsius panas banget ya terus ini dia kaca film yang lagi viral dia di angka 41 celsius berkurang ya antara tidak pakai kaca film sama pakai kaca film nah, terus ini dia black security GPF-1 black security jadi black security ini dia lebih adem dibandingkan tidak pakai kaca film sama kaca film yang lagi viral yang pasti dia punya kemampuan penolakan panasnya lebih bagus, lebih better lebih oke jadi ketika teman-teman mau pasang kaca film GPF-1 jangan diraguin lagi dia punya penolakan panasnya nah, terus kita bakal tes seberapa bagus dia punya safety film tahan benturan antara tidak pakai kaca film sama kaca film yang lagi viral terus sama safety film sekarang kita tes nah, jadi sekarang kita tes seberapa kuat kaca film black security kena benturan jadi yang tadi gue bilang ini ada 3 opsi tanpa kaca film kaca film yang lagi viral sama black security yang pertama yang bakal kita tes yang tanpa kaca film nah, jadi ini kaca film black security ya tapi yang tanpa kaca film 3 kali pukulan udah pecah terus yang 3 kali pukulan juga udah pecah dan sekarang kita coba yang black security nah, jadi memang dia lebih kuat tahan benturannya lebih bagus dibandingkan tanpa pakai kaca film sama kaca film yang pada umumnya jadi buat teman-teman yang mau jaga privasinya jaga keamanan mobilnya cocok banget pakai kaca film black security nah, jadi itu dia video demo dan video penjelasan yang bisa gue kasih edukasi buat teman-teman jadi kaca film black security ini cocok banget buat dipakai di mobil teman-teman kalau teman-teman mau tambah safety-nya mau tambah keamanannya yang pasti dia punya penolakan panasnya udah bagus dia punya clarity-nya juga oke dan yang pasti dia punya safety film juga lebih dibandingkan dengan kaca film pada umumnya nah, jadi mungkin cukup sekian video kali ini kalau teman-teman butuh penjelasan butuh edukasi seputar kaca film sebelum pasang kaca film teman-teman bisa kontek kita konsultasi tidak dipungut biaya nomor telepon kita ada di bawah Nyuratu hanya punya 3 cabang yang pertama ada di Tangerang Rukomen Risio 2 blok A nomor 23 dan yang kedua ada di Kemayoran Pasar Mobil Kemayoran blok A nomor 35A dan 35B dan yang ketiga ada di Bekasi Ruko Taman Cemara blok U7 nomor 27 Bekasi mungkin cukup sekian video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati